Halo sahabat otomotif, ketemu lagi bersama saya Hadi di PDS Otomotif. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview lift atau disebutnya 2 post lift dengan tipe SAE 40. Di mana lift ini adalah dengan kapasitas beban daya angkatnya yaitu 4.000 kg. Saya akan menerangkan beberapa bagian dari lift ini atau nanti cara penggunaan dari alat ini. Yang pertama ini ada manual booknya di sini. Ada beberapa bagian nantinya akan saya sebutkan. Di sini adalah ada motor listrik. Ini kapasitasnya yang saat ini adalah 3 pas atau menggunakan listrik 380 volt. Di bagian bawah ini adalah tangki oli. Tangki oli. Ini untuk menuang olinya dari sini, ini ada selenoidnya. Kemudian di bagian atas sini, di atas motor ini ada locking. Terdiri dari dua. Sini sama bagian paling atas. Ada empat berarti sebelah sana juga ada atas dan bawah. Di mana lift ini adalah dengan ketinggian, tiangnya adalah 282 cm. Untuk daya naik maksimalnya adalah 180 cm. Dengan 180 cm. Ketinggian tiangnya adalah 280 cm. Di bagian boxnya, ini adalah bagian boxnya. Ini ada beberapa tombol. Yang ini adalah switch on off. Switch on offnya. Ini tandanya lampu indikator yang nyala. Ini ada emergency. Dengan cara ditekan. Atau pada saat mau menghidupkan dengan memutar ke kanan. Seperti itu. Yang ketiga ini adalah tombol naik. Yang ketiganya adalah untuk lock atau pengunci. Dan yang terakhir adalah untuk penurunan. Atau down. Switch down. Oke, di bagian depan sini. Ini ada tirang. Di dalamnya ini ada seling penghubung antar tiang. Dan juga ada pistonnya. Menggunakan rantai kanan-kiri. Dan di atas itu ada living suite. Untuk mengukur ketinggian maksimal. Jadi kalau ketinggian maksimalnya ini sudah menyentuh living suite. Maka akan berhenti secara otomatis. Di sini selingnya saling berhubungan. Tiang yang satu dengan yang sebelahnya. Ada juga pistonnya. Ini kaki-kakinya sama. Ini ada pengaman karet. Ini adalah lebarnya adalah dari tiang luar. Sebelah sini ke sebelah sana kurang lebih 342 cm. Ya, ini kurang lebih petinggian dari lift SAM40 ini. Tingginya maksimal segini. Ini tanpa mobil. Dengan tanpa mobil ketinggian seperti ini. Jadi mekanik atau teknisinya bisa berada di bawah mobil untuk mengecek mobil bagian bawah. Tingginya kurang lebih seperti ini. Ini sudah bisa lewat kita. Tinggi juga. Oke, ini adalah bantalan di kaki-kaki liftnya. Ini bisa dilepas. Cara masangnya di sini. Yang bulatnya tidak maksimal. Di sini ada. Apa ini? Bisa dilepukkan di sini. Seperti ini untuk penguncinya. Ini bisa diputar. Tingginya. Menyesuaikan dari mobil yang akan kita naikkan. Dan ini juga bisa ditarik maksimal panjangnya. Maksimal panjangnya dari ujung sini. Dari ujung sini ke sini kurang lebih 145. Dari ujung sana ke sini bisa ditarik maksimal 145. Ini yang panjang. Sedangkan yang pendek ini juga sama. Bisa dilepas. Bisa diputar sesuai kebutuhan. Ini panjangnya dari ujung sana ke sini kurang lebih 130-an. Setelah mobil kita masukkan di lift, area lift seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu mengepaskan kaki-kaki lift pada bagian bawah mobil. Yaitu dengan cara seperti ini yang ini adalah bantalan lift. Ini bisa diputar 360 derajat. Ini bisa diputar full. Setelah posisinya dapat di bantalan mobil yang kira-kira kuat tumpuannya. Baru nanti kita naikkan liftnya agar menyentuh di bantalan mobil atau di sasis mobil. Di sini saya kasih pengertian. Di ini adalah bagian lift antara depan dan belakang itu beda. Yang lebih pendek itu posisinya nanti untuk mobil bagian depan. Dan yang kaki kuningnya ini panjang nanti berada di bagian belakang. Jadi kalau mobilnya nanti arahnya ke sini ke depan berarti kaki kecilnya ini ada di depan. Jadi tidak boleh terbalik posisinya. Kalau posisi mobilnya menghadap seperti ini berarti kaki kuningnya yang kecil berada di bagian depan. Setelah bantalan karetnya sudah pas di bawah sasis mobil. Sudah menyentuh bagian sasis mobil antara depan dan belakang. Kanan kirinya itu sudah pas dapat. Langkah selanjutnya yaitu kita naikkan liftnya secara berlahan. Secara berlahan. Untuk memastikan posisinya betul-betul aman. Untuk langkah selanjutnya setelah kaki-kakinya sudah terpasang dengan baik dan benar. Langkah selanjutnya yaitu naikkan dengan memencat atau menekan tombol up yang paling atas. Kita tekan. Seperti itu maka mobil akan terangkat. Kita naikkan sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah naik sesuai kebutuhan. Nanti kita wajib untuk mengunci atau lock. Jadi setelah posisinya naik sesuai kebutuhan kita wajib kita menguncinya. Untuk posisinya biar lebih aman. Biar lebih safety lagi setelah naik. Posisinya sudah sesuai kebutuhan. Baru kita tekan tombol lock. Baru kita bisa melakukan aktivitas atau melakukan pengerjaan apa yang harus kita kerjakan. Setelah pengerjaan selesai langkah selanjutnya yaitu kita menurunkan lift atau menurunkan mobil yaitu dengan cara tekan tombol turun atau down yang paling bawah. Nah yang perlu diperhatikan adalah sebelum menurunkan mobil dari lift perlu diperhatikan adalah di bawah mobil agar tidak ada alat atau alat kerja lainnya yang menghalangi. Jadi posisi di bawah mobil itu steril tidak ada benda apapun baru kita bisa menurunkan mobil tersebut dengan cara menekan tombol down ini. Tekan nanti dia sesaat akan naik sedikit untuk membuka locking nanti dia dengan sendirinya akan turun. Kita turunkan oke dia naik dulu baru dia turun. Posisinya tetap kita tekan. Posisinya turun terus sampai dia kandas. Sampai gerigi ini nanti lepas dari penguncinya. Ya sudah seperti itu sampai kandas ke bawah berarti ini sudah maksimal sampai dasar. Selanjutnya yaitu tinggal kita tarik kakinya keluar seperti ini. Keempat tempatnya kita keluarkan. Di sini saya mau ngasih informasi pada saat penurunan darurat atau pada saat mati lampu. Oke misalkan ini posisinya mati lampu. Posisi liftnya masih ngunci jadi posisinya harus didongkrak terlebih dahulu di bagian sini. Didongkrak kanan kiri. Dongkrak setelah didongkrak naik misalkan kita posisi dongkrak naik sedikit seperti ini. Nah nanti tuas ini kita tarik taruhlah ini mati lampu. Setelah didongkrak tuas ini ditarik. Tariki sebelah sana ditarik juga. Setelah ini ditarik kita menggunakan alat bantu tang boleh kita putar sedikit baru kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah maka dia turun dengan sendirinya. Posisinya ini tetap kita tarik. Ininya kita kendorkan. Maka lift akan turun perlahan sampai kandas. Jadi kalau posisinya sudah kandas kaki-kakinya sampai kandas kita lepaskan pengungsinya. Seperti itu. Lalu kita balikkan lagi putar berlawanan yang tadi. Jadi searah dengan jarum jam. Kita kencangkan kembali. Oke. Seperti itu cara penurunan darurat. Atau cara menurunkan manual. Oke sahabat otomotif. Itulah review tentang lift SAE 40. Jangan lupa like dan komennya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa diajukan di depresi pertanyaan di komen di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan seputar lift ini. Terima kasih. Salam otomotif. Terima kasih telah menonton!